Halo sahabat kreatif, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kami. Yuk, mari kita menggambar sambil belajar. Kita sudah dikenalkan dengan hewan ini sejak masih kecil, bahkan sejak balita. Hewan ini sangat mudah dikenali karena memiliki keunikan, yaitu hidungnya yang panjang dan telinganya yang lebar. Apabila telinganya sedang digerak-gerakan, maka telinga-telinga itu akan menyerupai sayap kupu-kupu yang sedang terbang. Hidungnya sangat panjang dan tidak ada lagi mamalia yang memiliki hidung sepanjang ini, karena hidungnya bisa sampai menyentuh tanah. Ya, inilah dia gajah. Untuk menggambar gajah ini, saya sudah buat sketsanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian saya tebalkan menggunakan spidol. Kita menggambarnya pelan-pelan saja. Semoga tutorial ini mudah diikuti. Teman-teman pasti tahu bahwa gajah adalah mamalia terbesar yang tinggal di muka bumi saat ini. Dan masih eksis sampai sekarang. Dari referensi-referensi yang saya baca, seekor gajah dewasa dapat tumbuh hingga setinggi 4 meter. Wah, itu sangat tinggi, lebih tinggi dari pintu rumah kita teman-teman. Dan beratnya mencapai 7.000 kilogram. Dengan berat sebesar itu, tentu saja gajah menjadi satu-satunya mamalia darat yang tidak bisa melompat. Seandainya gajah bisa melompat, pasti akan terjadi gempa bumi lokal. Wajar kalau gajah memiliki bobot yang sangat berat. Karena dia menghabiskan waktu sekitar 18 jam sehari untuk makan. Karena makannya banyak, jadi seekor gajah dewasa kalau buang kotoran pun jumlahnya juga sangat banyak. Bisa mencapai 250 pond. Wow! 1 pond sama dengan 0,5 kilogram. Jadi 250 pond sama dengan 125 kilogram. Gajah tergolong hewan herbivora. Dia makan rorumputan, semak-semak, ranting-ranting, buah-buahan, dan daun-daun yang ada di atas pohon. Hidung gajah yang panjang yang disebut belalai itu yang menjadi tangan mereka. Karena gajah juga termasuk hewan yang tidak bisa merunduk seperti hewan darat lainnya untuk makan. Gajah juga menggunakan belalainya untuk minum. Belalainya itu dapat menambung air hingga 8 liter. Dan gajah dewasa sanggup minum hingga 50 galon air per hari. Nah, kita sekarang sampai ke sesi mewarnai nih, teman-teman. Kita bisa menggunakan bermacam-macam warna supaya gambarnya lebih menarik dan tidak monoton. Lanjut lagi ke hewan gajah. Belalai gajah memiliki lebih dari 40 ribu otot. Ini membuatnya menjadi sangat kuat. Seekor gajah dewasa mampu mengangkat beban hingga 300 kilogram menggunakan belalainya. Kaki-kaki gajah Asia memiliki lebih banyak satu jari dibandingkan gajah-gajah Afrika. Kuku-kuku gajah yang hidup di alam liar tidak bisa tumbuh panjang seperti gajah-gajah yang dipelihara di kebun binatang. Ini dikarenakan gajah-gajah liar. Mereka selalu berjalan jauh untuk mencari makan bersama kelompoknya. Sedangkan gajah-gajah yang tinggal di kebun binatang, mereka tidak ada ruang untuk berjalan jauh. Jadi mereka mesti dipelihara kuku-kukunya dan mesti dipotong supaya tidak tumbuh memanjang. Terima kasih telah menonton! Gajah hidup secara berkelompok dan setiap kelompok gajah dipimpin oleh seekor betina biasanya yang usianya paling tua. Berbeda dengan kelompok-kelompok hewan lainnya yang biasanya dipimpin oleh pejantan yang paling tua. Induk gajah memiliki masa kehamilan yang cukup panjang yaitu mencapai 22 bulan, hampir 2 tahun ya teman-teman. Makhluk hidup dengan ukuran tubuh yang besar memang biasanya memiliki masa kehamilan yang lebih lama, memiliki umur yang lebih panjang dan jumlah kelahirannya pun semakin sedikit. Para bayi atau anak-anak gajah akan menjadi pusat perhatian pada kelompok tersebut. Mereka akan selalu dilindungi supaya tidak dimangsa oleh hewan buas. Karena hewan buas seperti singa, harimau, haina, dan anjing liar hanya akan memangsa anak-anak gajah. Tentu saja karena predator tidak sanggup memangsa gajah dewasa. Karena memiliki kekuatan yang sangat besar, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan gajah sebagai pengangkut barang. Ada juga yang menggunakan gajah sebagai hewan tunggangan. Bahkan, ada pula yang menggunakan gajah sebagai kendaraan perang. Masih ingat dengan kisah tentara bergajah pada tahun gajah, kan? Sedangkan pada saat ini, gajah lebih dikenal sebagai hewan atraksi di kebun binatang atau sirkus. Yang lebih mengerikan, gajah diburu untuk diambil gadingnya. Mereka juga sering mengalami konflik dengan warga. Mereka masuk kampung untuk mencari makan. Ya, mungkin karena mereka sudah kehilangan banyak tempat tinggal dan sumber makanannya juga sudah berkurang. Sehingga mereka mesti berperang dengan manusia untuk mendapatkan makanan. Jumlah mereka pun semakin berkurang. Kan kasian sekali kalau sampai punah. Oleh sebab itu, ada organisasi-organisasi yang menetapkan kawasan lindung untuk melindungi hewan-hewan liar termasuk gajah. Nah, teman-teman, mari kita jaga dan lindungi hewan-hewan langka di sekitar kita. Caranya, dengan tidak melakukan perburuan liar dan juga tidak melakukan pembalakan liar, sehingga merusak habitat mereka. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!